Waktunya masih sama, 1 manit untuk setiap masing-masing tim pendukung Paslon. Baik, waktu Anda dimulai dari sekarang. Menang akor, yakin menang, akor, 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 yakin menang. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan dan saksikan bersama yel-yel dari tim pendukung Paslon nomor urut 1. Waktunya sama, 1 menit untuk masing-masing tim pendukung Paslon. Baik, waktu Anda dimulai dari sekarang. Maju tak gentar, bersama masyarakat. Maju tak gentar, membangun daerah. Maju serentak, sukseskan pilkada. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, memilih pasangan. Maju bergerak, serentak, maju rakyat. Maju, 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 maju. Jumlah. Baik, terima kasih. Yang terakhir, yel-yel dari tim pendukung Paslon nomor urut 2. Masih sama waktu Anda, 1 menit untuk menyampaikan yel-yel. Garuda di dadaku, citra efendi kebangkanku, pasti nomor 2 pilihanku. Garuda di dadaku, citra efendi kebangkanku, yang pasti nomor 2 pilihanku. Kayu ngutara, citra efendi, nomor 2 pilihanku. Baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak, Ibu, hadirin dan seluruh pendengar Radio Kayu ngutara dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki segmen terakhir dalam acara debat pada siang hari ini. Kembali saya serahkan langsung kepada moderator Bapak Jumadi. Terima kasih, Saudari MC. Hadirin dan pendengar Radio Kayu ngutara yang sehormati, kita memasuki segmen yang ke-6, yang merupakan segmen terakhir dari rangkaian debat antar pasangan calon lupati dan wakil lupati Kayu ngutara 2018. Untuk itu, kami berikan kesempatan kepada setiap masing-masing pasangan calon selama satu menit untuk menyampaikan closing statement-nya. Saya persilahkan dimulai dari paslon nomor urut tiga. Waktu Anda satu menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini kita telah melaksanakan dari tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh dari KPU. Kami dari nomor urut tiga. Pertama-tama, pada seluruh masyarakat Kabupaten Kayang Utara. Kalau ingin suatu perbaikan untuk Kabupaten Kayang Utara, jangan lupa untuk memilih calon nomor urut tiga. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh penulis maupun dari seluruh yang hadir di ruangan ini. Terutama, kami akan siap untuk menjalankan amanah jika terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kayang Utara periode 2018-2023. Inilah statement kami. Silahkan. Masih tujuh detik lagi. Baik. Mudah-mudahan Bilegara ini berjalan dengan lancar, tertib, dan kita saling menyatu ke persamaan kita. Aman. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan pada paslon nomor urut satu untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu Anda satu menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada pihak KPUD, pihak keamanan, dan seluruh stakeholder. Yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 ini atas segala tahapan yang telah kita lewati. Kemudian, kepada masyarakat kami menghimbau bahwa semua pasangan calon yang ada ini adalah putra-putra terbaik Kayung Utara. Tetapi di antara yang baik, pasti ada yang lebih baik. Di antara yang bagus, pasti ada yang lebih bagus. Di antara yang dapat dipercaya, pasti ada yang lebih dapat dipercaya. Oleh karenanya saya titip pesan pantun terakhir, beli baju di pasar beras, buah kelapa jatuh di batu, hari Rabu 27 Juni 2018. Jangan lupa, pilih nomor satu. Silahkan Pak Wakil. Sepuluh detik lagi. Baik, terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Baik, yang terakhir saya persilahkan kepada paslon nomor urut dua untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu Anda satu menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan Citra Epeni hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pemberi solusi untuk kesenambungan pembangunan untuk mensejrahterakan masyarakat Kayung Utara. Citra Epeni merangkul semua, merata pembangunannya. Jangan lupa, pilih nomor dua. Jangan tanyakan apa yang telah kami dapat dari negeri ini. Tapi tanyakan apa yang telah kami perbuat untuk negeri ini. Katakanlah dia adalah Allah yang akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikendakinya dan akan mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikendakinya. Siapapun yang terpilih pada tanggal 27 Juni 2018. Dia adalah pemimpin yang terbaik yang diberikan Allah untuk masyarakat Kabupaten Kayung Utara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplus yang meriah terhadap semua pasangan calon. Hadirin dan pendengar Radio Kayung Utara yang sehormati. Pilkada langsung merupakan praktik demokrasi. Di mana rakyat diberikan kesempatan cara langsung dan bebas untuk menentukan kepemimpinan di daerah ini. Oleh karena itu, saya atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayung Utara mengajak seluruh masyarakat Kayung Utara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang. Suara Anda menentukan masa depan Kayung Utara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita wujudkan pilkada di Kayung Utara yang berintegritas, bermartabat, damai, dan demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Demikianlah seluruh rangkaian acara debat publik antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kayung Utara tahun 2018. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh paslon atas penampilannya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan dan hadirin yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Dan kepada seluruh pendengar Radio Kayung Utara, kami ucapkan terima kasih karena telah setia mendengarkan acara debat ini. Dan di akhir acara ini akan ada foto bersama dengan Bupati Kayung Utara dan unsur Forkopinda. Bersama dengan KPU dan anggota KPU, bersama dengan tim perumus dan moderator. Terima kasih telah menonton! Masyarakat Kabupaten Kayung Utara yang tercinta, di tahun ini kita akan melaksanakan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kayung Utara tahun 2018. Kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayung Utara menghimbau. Mari sukseskan Pilkada Serentak 2018! Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Jadilah pemilih cerdas dan rasional. Pilih pasangan calon pilihan Anda. Hindari hak dan katakan tidak pada politisasi sara. Ingat! Rangku 27 Juni 2018! Datang ke TPS! Munakan hak pilih Anda!